hai malam langsung aja ya begini Bang Jeki Bang cipto dan linem aja ya tolong dijawab ya yang manapun boleh jawab ini ya Hai yang mati tiga hari itu siapa itu itu dulu nanti ada kelanjutannya siapa tergantung yang mati tiga hari itu secara spesifik coba siapa saya kan nanya yang mati tiga hari nggak bernyawa itu apa manusia apa Tuhan gitu aja Oh maksudnya mau mengarah Yesus Kristus kirain mau mengarah kepada nabi yang mati diracun ditungguin tiga hari nggak bangkit-bangkit kalau saya tadinya mau jawab itu Pak Erick untung Pak Erick lebih spesifik ya kalau gitu ya Yesus Kristus dia adalah al-sungguh manusia yang wafat dikaisal dipikir kemanusiaannya gitu kealahannya nggak pernah mati ketika dia mati ya memang badannya yang mati seperti manusia ya kan dia manusia sungguh manusia manusia mati gimana Pak Erick gitu gitu tapi yang jelas gini Pak Erick saya kasih ini dulu gambaran dulu di dalam Alkitab walaupun buku catatan sejarah tuh nggak pernah ada murid itu membiarkan Yesus tergantung dikaisalip padahal pada saat itu Yesus sudah memberitahukan terkait tentang penderitaannya dan bahkan juga sekaligus Yesus memberitakan atau memberitahukan terkait bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga tetapi pada saat itu murid tidak ada yang berpikiran aduh kita biarin aja deh Yesus tergantung dikayu salib kita buktikan kita bantu untuk doa supaya dia bangkit nah itu itu contoh terjadi itu ada Pak Erick ada manusia yang seolah-olah ingin menyamakan dirinya pengikutnya itu ingin menyamakan diri junjungannya itu seperti Yesus yang bisa bangkit sendiri pada hari ketiga makanya mayatnya dibiarkan gak dikuburkan didoakan gitu siang malam dan pintinya itu ada Pak Erick tapi sayangnya manusia tersebut sampai dengan tegung-tegung tidak bangkit malah masih didoakan juga tapi Yesus kita ketika mati dikaisalip bahkan sampai detik ini kita tidak pernah mendoakan Yesus justru kita yang mengharapkan Yesus itu artinya kita meminta supaya diselamatkan Yesus bukannya Yesus yang mengharapkan keselamatan dari kita gitu Pak Erick gini ya kan berarti yang mati itu manusia ya jadi setelah tiga hari dia bangkit Tuhan gitu kan kalau begitu kejadiannya betul dong kata orang Islam berarti manusia yang jadi Tuhan bukan Tuhan yang jadi manusia kan Tuhan jadi manusia sekarang saya tanya kalau manusia Tuhan kenapa ketika Yesus melakukan berbagai mujizat salah satu diantaranya itu adalah Yesus mengampuni dosa itu ada di dalam kitab lukas sekarang pertanyaan saya di orang Islam kamu kamu udah berani nih bawa-bawa Islam ini saya suka nih kalau kamu bawa di Islam tuh yang mengampuni dosa itu siapa bukan Bik kalau kalau menarik ke lain sih yang saya tanyakan tadi kan Bang Josep nanti dulu ya Josep nanti dulu ya gini ya nanti kan Bang Josep sendiri yang bilang tadi kan yang mati itu manusia karena gini kan itu dulu nanti dulu kayak yang mati manusia yang membawa kalau begitu betul dong Islam nah yang bawa ke Islam siapa tadi gini kan nanti dulu saya jelaskan dulu gini ya Bang Josep sendiri yang bilang tadi kan yang mati tiga hari manusia itu berarti manusia yang jadi Tuhan bukan Tuhan yang jadi manusia kan mayat-mayat manusia setelah dia hidup jadi Tuhan itu berarti menandakan manusia yang jadi Tuhan kan begitu menurut siapa kan Bang kan kalian jawab tadi kan manusia yang mati itu mayat manusia kan setelah hidup jadi Tuhan itu menandakan itu menandakan manusia yang jadi Tuhan bukan Tuhan yang jadi manusia kalau yang Tuhan jadi manusia bukan begitu konsepnya Bang Josep sekali lagi Bang Erick Bang Erick kan udah sering diskusi disini jadi Pastor Sipta sudah sering mengingatkan jangan pakai kata berarti-berarti itu apalagi tadi Bang katakan betul dong menurut Islam nah menurut saya gak pernah betul nah makanya dijelaskan dulu perspektifnya Bang Erick jangan memaksakan kehendak ya kalau Bang Erick mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian baru jadi Tuhan itu Islam yang paling Kristen yang paling ingusan juga gak ada yang bilang begitu gitu loh jadi harus dengar jawaban dari kami ya nah jadi yang perlu saya luruskan yang bawa ke Islam Bang Erick sendiri jadi tadi Josep juga singgung tuh kalau itu mau disamakan betul dong Islam Bang Erick loh yang ngomong ya saya ada rekamannya di YouTube Bang Erick yang mematuh atau membawa kesimpulannya mau di mau didorong ke Islam itu gak boleh ya seperti itu silahkan Josep ditahan dulu Bang Erick satu-satu iya begini-begini orang Kristen mana pun gak ada yang menganggap Yesus itu baru jadi Tuhan ketika dia bangkit itu namanya Kristen oh apa kolok-kolok gitu ya kalau kita baca Dalgita Suci bahkan ya bahkan nih kalau misalnya Bang Erick bertanya nih lalu sejak kapan Yesus jadi Tuhan mana bukti orang yang mengakui bahwa Yesus itu ini Tuhan ya kalau bertanya orang makanya manusia tapi kalau misalkan siapa yang pertama kali mengabarkan bahwa Yesus adalah Tuhan ya Malaikat Malaikat menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria bahwa anak yang dikandungnya akan disebut sebagai anak Allah yang Mala Tinggi dan Bunda Maria tahu bahwa anak yang dikandungnya adalah Tuhan firman Allah yang hidup nah itu tetapi kalau dikatakan siapa yang pertama kali mengetahui Bunda Maria jelas ya manusia lalu kemudian dilanjutkan kepada sanak saudaranya Elizabeth dengan menyebut di dalam lukas pasal satu ayat yang keberapa saya lupa itu ketika Maria mengunjungi Elizabeth Elizabeth itu penuh akan roh kudus bahkan anak yang dirahimnya itu yaitu Yohannes Pobaptis ya itu mengonjak kekirangan karena tahu bahwa Yesus Kristus yang dikandung dari Bunda Maria yang dikandung dari roh kudus itu yang ada di dalam rahimnya Maria itu datang mengunjungi Elizabeth sehingga apa Elizabeth itu penuh akan roh kudus dan berkata siapakah aku ini sampai ibu Tuhan itu dari kata-kata ibu Tuhan jadi semenjak Yesus pun pada saat dia dikandung oleh Maria dari roh kudus itu sudah jadi Tuhan karena artinya Tuhan itu sebenarnya penguasa maka semenjak kekekalan pun kalau Pak Erik mau tarik lagi ke belakang sebelum Yesus dilahirkan misalkan ya dia adalah firman Allah yang bersama-sama dengan sang Bapak dan roh kudus firman Allah itu bersama-sama dengan satu hakikat maka dia adalah Tuhan dari sananya Allah dari sananya bukan baru dijadikan Tuhan atau baru dijadikan Allah itu enggak gitu karena kalau misalkan begitu istilahnya salah dong ketika Yesus mengampuni dosa itu kan otoritas hanya Tuhan aja Nabi sebesar apapun contohnya misalkan dalam Islam Nabi Muhammad misalkan dia aja enggak bisa ngampuni dosa kan Pak Erik betul enggak? hanya Yesus kalau Yesus dikatakan Nabi ya saya setuju memang Yesus Nabi kok tercatat di dalam Alkitab tapi dia tidak sebatas Nabi ya itu hanya gelaran Nabi Imam Raja di banyak gelarnya Yesus itu tapi dia juga Tuhan karena apa hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa kok terbukti ketika Yesus bahkan sebelum dikayu salib dia sudah mengampuni dosa ya dia sudah katakan apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga jika kamu mengampuni dosa orang maka dosa itu akan terampuni itu Yesus yang bilang bukan malaikat jadi ibaratnya begini kalau saya tanya balik kepada logika teman-teman Islam menyatakan bahwa Yesus hanya manusia sekarang saya tanya balik dengan cara pembuktian berdasarkan logika tersebut dimanakah manusia biasa yang ada di dunia ini silahkan cari dari rentang tahun sebelum Masehi sampai dengan detik ini ada gak kira-kira yang bisa mengampuni dosa dan terbukti gitu terbukti maksudnya gak cuma eh Eric gue ampuni dosa lo gitu gak kayak gitu gak jadi bener-bener terbukti dan berbagai macam mujizat Tuhan Yesus lainnya yang pada saat itu bahkan orang-orang yang menyaksikan tahu bahwa dia adalah Mesias yang telah dijanjikan gitu jadinya kalau misalkan dikatakan Yesus itu Tuhan setelah dibangkit gak setelah dia bangkit atau semacamnya itu menurut saya pemahaman yang ngacu Pak Eric gitu udah mohon gini ya giliran saya ngomong jangan dipetong ya karena saya gak motong sekalipun omongan kalian gini ya kan kalian sendiri yang bilang terikan saya tanyakan yang mati tidak itu manusia kan nah setelah bangkit jadi Tuhan itu menenakan manusia jadi Tuhan contohnya gini telur jadi ayam artinya telur jadi ayam telur dulu buru jadi ayam bukan ayam jadi telur begitu logikanya kan ayam telur kan netas jadi ayam itu menenakan telur jadi ayam bukan ayam jadi telur yang bilang tadi kan kamu sendiri yang mayat itu manusia setelah bangkit Tuhan lagi itu menenakan tuh manusia yang jadi Tuhan begitu logikanya kawan jangan remben-remben kesana kesini kita berdasarkan logika aja gitu pernah gak ayam jadi telur pasti telur jadi ayam gitu saya berdasarkan jawaban kamu sendiri bukan saya mengarang-arang karena kamu sendiri yang bilang yang mati 3 hari manusia setelah bangkit jadi Tuhan lagi kan begitu logikanya berarti manusia jadi Tuhan bukan Tuhan jadi manusia udah silahkan oke Pak Erick saya mau tanya sudah boleh dijawab Bang Erick sudah udah nanti silahkan Yusuf ya udah deh kita ikut aja teman-teman ya kita ikut aja iya aja oke ini Pak Erick saya mau tanya kalau berdasarkan logika itu kira-kira Allah itu jadi Tuhan sejak kapan Pak Erick saya bukan masalah Tuhan saya tadi menanyakan gitu ini kan ruang tanya jawab kami bertanya kamu yang jawab bukan kalian jawab saya dipersilakan bertanya kalian yang jawab kok balik bertanya kalau sudah gak bisa jawab jangan begitu bilang aja gak bisa gitu kamu kan sering kamu kan sering ngajak aja debat ini kan kesempatan kita debat sejak kapan saya bisa sejak kapan kamu itu berdebat sama saya saya tuh gak mau berdebat dengan orang modelan kayak kamu sekelas kristologi aja ngajar di rumah saya sekarang saya tanya dulu jawab dulu aja simple itu pertanyaan saya simple loh saya gak bakal muter-muter kuek-kuek bebek kayak kamu pertanyaan saya simple sejak kapan Allah jadi Tuhan saya gak kesitu maka disitu Bang Josep saya itu gini ya gini ya kalau itu memang agak sulit dijawab gini